Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias gratis selama libur Natal, dan Tahun Baru atau Nataru tahun 2023 sampai tahun 2024. Basuki mengatakan, selama tahun 2023 ini panjang jalan tol di tanah air bertambah sebanyak 410 km. Dari jumlah tersebut, sepanjang 218 km sudah beroperasi penuh. Sedangkan sisanya, 192 km akan dapat dioperasikan secara fungsional alias gratis pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Terdapat 5 ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS yang bisa dilintasi masyarakat tanpa harus membayar, alias gratis saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Informasi itu didapat dari unggahan akun Instagram resmi Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Yang mau liburan lewat jalan tol Trans Sumatera akhir tahun nanti ada 5 ruas tol yang sudah beroperasi, tapi masih belum bertarif alias gratis khususnya selama momentum mudik Natal 2024, tulisnya. Jika diakumulasi seluruhnya, kelima ruas jalan tol tersebut memiliki total panjang mencapai 126,43 km. Berikut daftarnya, Jalan Tol Indralaya Prabu Muli 64,5 km, Jalan Tol Stabat Kuala Bingai 8 km, Jalan Tol Indrapura 50, 15 km. Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura 26,23 km, Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 5-6, Blang Bintang Baitu Salam sepanjang 12,7 km. Hal senada juga pernah disampaikan PT. Hutama Karya, Persero, dalam keterangan tertulisnya. Bahwa kelima ruas JTTS itu telah dioperasikan dan masih belum bertarif. Sehingga turut dipersiapkan untuk momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sejumlah ruas jalan tol baru yang berada di Pulau Jawa, dalam rangka untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI. Di Pulau Jawa ada beberapa tol yang dapat difungsikan saat Nataru nanti, kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI. Basuki juga membeberkan sejumlah ruas jalan tol yang siap beroperasi di Pulau Jawa tersebut. Di antaranya, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Seksi 3 Sadang Kuta Negara. Selanjutnya, Jalan Tol Solo Yogyakarta Ruas Karta Surakarang Anom. Jika lebaran lalu, fungsional tol Solo Yogyakarta baru sampai Get Pakis, tapi pada Nataru ini insya Allah sampai ke Karang Anom sepanjang 13 km, ujar Basuki. Sementara itu, melansir pada akun Instagram resmi Kementerian PUPR at Kemen Puper, Jalan Tol Operional yang siap berfungsi untuk mendukung kelancaran libur Nataru tahun ini mencapai 2816 km. Nantinya jalan tol tersebut akan dilengkapi dengan 132 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, tulis keterangan Kemen PUPR. Hingga akhir Desember tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 410 km jalan tol baru. Dari total panjang tersebut, hingga November bulan lalu sudah beroperasi dengan 218 km. Sedangkan, sepanjang 192 km lainnya akan beroperasi pada libur Nataru mendatang. Selain persiapan beberapa jalan tol, ruas jalan nasional juga menjadi fokus peningkatan kemantapan. Tercatat sepanjang 47.603 km, dengan tingkat kemantapan mencapai 92,2%. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton